Tim Opsnal Satuan Narkotika Polres Kampar kembali menangkap dua orang warga yang diduga melakukan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Tapung. Kedua warga yang ditangkap di kediamannya ini berinisial HO 45 tahun warga desa Indrapuri dan WO 33 tahun warga desa Trimanunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil menyita sebanyak lima paket narkotika jenis sabu siap edar, satu buah kaca pirek, dua unit handphone dan uang tunai sejumlah 500 ribu rupiah. Dari pengakuan pelaku HO, narkotika tersebut rencananya akan ia edarkan di seputar desa di mana ia tinggal. Sebelumnya, narkotika tersebut dibeli seharga 5 juta rupiah dari seorang berinisial BG. Kasat narkotika Polres Kampar Ibtu Asdisya Mursid menyampaikan, pelaku merupakan pemain lama yang telah lama menjadi incaran petugas namun selalu lolos dari penangkapan petugas. Berhasil mengamankan dua orang pelaku tindak pidana penyarap gula narkotik jenis sabu dengan inisial AT dan WA. Keduanya diamankan di rumah saudara AT di desa Trimanunggal, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Saat kita lakukan pengelidahan di rumah AT kita berhasil mengamankan lima paket juga sabu, kemudian kaca pirek, plastik, bening, handphone, serta buah tunai sekitar 500 ribu rupiah. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Sat Narkoba Polres Kampar. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.